Jalan-Jalan Keluarga Kali ini kita menceritakan perjalanan waktu ke Eropa Jadi saya istri dan anak Bung Su Kita pergi ke Belanda, lalu ke London Kita sempat ke Swiss dan kita ke Jerman Waktu ke Jerman maka kami bermalam menginap di Munchen Kenapa di Munchen? Karena disana saya punya teman Dan bisa nginep di rumahnya dan juga mengadakan seminar disana Lalu dari Munchen saya ada sahabat yang mengantar kami pergi jalan-jalan Ke sebuah bukit dimana pas di puncak bukitnya ada kastel bagus sekali Belum sepanjang perjalanan kita melihat kereta kuda Di Munchen ada gelanggang olahraga sepak bola Bayern Munich yang terkenal Tapi ada hal-hal yang menarik di kota Munchen Dan sebenarnya juga Jerman secara keseluruhan Kebersihan kotanya, kemajuan teknologinya Maka di Munchen ada museum BMW BMW ini kan memang mobil Jerman Jadi museumnya ada di kota Munchen Munchen termasuk kota kecil Tapi bersih menjadi pusat teknologi, IT Apa yang menarik yang saya mau bagikan kali ini? Nilai, inspirasi, sebuah insight dari Jerman Munchen Saat itu bukan hanya di Jerman Juga di Indonesia Sedang marah Swapping Swapping apa? Software bajakan Jadi kayak zaman penjajahan Kenapa disebut penjajah? Karena harganya kira-kira akan dikosongkan Murah banget Begitu ada diisi software Warganya ya mungkin 10 kali lipat Gak apa-apa Itu kan sampai ratusan kali lipat Maka ya pemilik softwarenya Memang masuk dalam daftar orang kaya di muka bumi Yang membuat seperti penjajahan adalah Cara swappingnya Dan dulu saya pikir itu cuma di Indonesia Gitu ya Ternyata enggak Yang menarik di kota Munchen Waktu itu ada kegerakan komunitas Untuk membuat Aneka aplikasi software non-label Bukan bajakan Bajakan itu misalnya Microsoft gitu ya Atau untuk edit Adobe Lalu dibajak Berarti diakali untuk digunakan Enggak menggunakan aslinya Itu berarti bajakan Tapi ini enggak Membangun software tersendiri Non-label Tentu akan sulit Bersaing Melawan Software Bermerek Gitu ya Yang memang dibangun oleh perusahaan Yang berupa team Gimana mau dikalahkan Sama software Buatan perorangan Tapi menariknya Ketika yang membuat Bukan perorangan Jadi komunitas Maka komunitas itu Terjadi orang-orang Yang menyukai Aplikasi pada bidang itu Komunitas bergerak Menjadi sebuah Seperti perusahaan Karena mereka Bekerjanya bersama-sama Tidak diorganisir Dalam arti oleh Sebuah perusahaan Tidak ada satu individu Yang memiliki Karena dibuat bersama-sama Tidak untuk dipatenkan Ditabelkan Nanti mengulangi lagi Kisah Dalam mendapatkan Penjajahan oleh Pemilik software Kalau pemilik softwarenya Mungkin sedikit murah hati Apalagi Kalau sekarang ini Kita bicara COVID Ternyata ada juga Penemu vaksin yang Menghibahkan Vaksinnya untuk dipakai Tidak usah dibayar Royalty Sehingga bisa digunakan Secara murah Untuk seluruh dunia Kalau dalam Ekoensim Sekarang lagi bergerak Ekoensim Saya apresiasi juga Dr. Rosukon Yang menghibahkan ilmunya Kembali ke Jerman Di kota Munchen ini Ada komunitas Dimana mereka Membuat software Bersama-sama Nah singkat cerita Mereka bisa Kenapa? Bersama kita bisa Wah Saya pergi jauh-jauh ke Jerman Dapatnya ilmu Gotong-royong Ilmu kebersamaan Ketika orang Bersama-sama Dalam sebuah komunitas Nah nirlaba Kekuatannya luar biasa Itulah kenapa Sekarang juga Saya banyak Menggerakkan Komunitas Nirlaba Komunitas Bukan organisasi Gak ada ketuanya Gak ada sekitarisnya Tapi sebuah kegerakan Atau movement Begitu dilembagakan Ada friksi Gesekan Namanya lembaga Pengurus Penasehat Cangka waktu tertentu Diganti Ngambek Wah Banyak ributnya Daripada kerjanya Nah itulah kekuatan komunitas Tentu Lembaga ada plus minusnya Bisa punya rekening Atas nama lembaga Bisa ikut Royak tender Tapi kalau untuk Kegerakan Wah Komunitas Kegerakan Itu luar biasa Programnya langsung jalan Karena yang digerakan Adalah motivasi Berbicara Apa yang dilakukan oleh Masyarakat Munchen Jerman ini Saya bawa Esensinya Filosofinya Nilainya Di dalam keluarga Ketika keluarga itu Esensinya Kebersamaan Suami cari duit sendiri Istri cari duit sendiri Berantem Cerai Bumbar Suami cari uang Istri cari uang Tapi kebersamaan Dalam arti Disatukan Bisa tidak disatukan Tapi yang penting Filosofinya Jadi istri sadar Bahwa uang yang dihasilkan Juga milik suami Suami sadar Uang yang dihasilkan Juga punya istri Jadi Milik bersama-sama Sama-sama Bekerja Sama-sama cari uang Sama-sama pekerjaan domestik Sama-sama tidur Baru tidur bersama Sebagai teman tim Yang bekerja bersama-sama Kebersamaan Di dalam segala hal Karena memang Esensi dari keluarga Selain relasi Adalah kebersamaan Bagaimana Membangun kebersamaan Menyenangkan Nah kalau Kebersamaan itu menyenangkan Kalau dimiliki Bersama Sekalipun yang menghasilkan Sendiri-sendiri Istrinya sarjana Punya bakat tertentu Ya Kalau hanya menjadi Ibu rumah tangga Walaupun cukup yang berkata Ibu rumah tangga itu Bukan hanya Peran seorang ibu itu Saya setuju juga Saya menerbitkan dan mengedit Buku yang jadinya Menjadi seorang ibu Ditulis istri saya Saya mengagumi Saya mengagumkan Mengapresiasi Peran seorang ibu Tetapi Seorang wanita Yang punya talenta Minat Bakat Pasien Untuk dagang Untuk bisnis Membekerja Tidak masalah Bekerja Yang menjadi masalah Adalah waktu bekerja Tidak punya spirit Kebersamaan Uangku Uangku Uangmu Uangku juga Suaminya jadi kuli Bukan pemimpin Bukan kepala Keesensi Kebersamaan Itulah yang membuat kuat Jerman kan juga Bukan negara besar Wilayahnya kecil Tapi termasuk juga Negara yang kuat Di dunia ini Selain soal teknologi Jerman juga Mereka Nasionalismenya Termasuk tinggi Termasuk juga Perancis Makanya jarang orang Perancis yang berbahasa Inggris Mereka merasa Ini bangsa yang hebat Sama juga dengan Jerman Nah bukan sombong Tapi sebuah nasionalisme Dimana lewat Nasionalisme itu Kebersamaan Sesama bangsa Dibangun dengan kuat Sama juga dengan Indonesia Kita perlu membangun Menggalang Membina Membangkitkan Sikap kebersamaan ini Kembali kepada keluarga Karena saya kan Memang bidangnya keluarga Jadi saya comot sana Comot sini Untuk dibawa kepada keluarga Karena ada loh keluarga Yang tidak bersama-sama Suami istri menikah Sudah bertahun-tahun Kamarnya sendiri Duitnya sendiri Rekeningnya sendiri Itu bukan suami istri Itu namanya Dua orang kos Bersama dalam satu rumah Masa semuanya sendiri Duitnya sendiri Usahanya sendiri Beli rumah Nama sendiri-sendiri Sudah siap Mau cerai aja Yang betul-betul Akhirnya bercerai Karena memang Seperti seolah-olah Dipersiapkan Ketika Segala sesuatunya Sendiri-sendiri Maka Esensi Pernikahan Sudah tinggal Apalagi Sudah tidurnya sendiri-sendiri Namanya suami istri Itu yang unik Yang unik dan khas Itu kan hubungan suami istri Kalau saya punya kongsi Kita kerja bareng-bareng Bahkan kita saling percaya Tapi kan kita Nggak hubungan suami istri Nggak seks Nah ketika suami istri Tidak hubungan suami istri lagi Namanya kakak adik Tapi ada juga ya Yang tidak hubungan suami istri Tapi nggak berantem Ini ada yang hubungan Suami istri Tidak hubungan suami istri lagi Nggak seks Lantem tiap hari Itu kayak dua setan Yang tinggal satu rumah Tapi ada juga ya Suami istri yang tidak berantem Tapi tidak seks Jadi kayak kakak adik Menurut saya juga Kurang bener ya Namanya suami istri Ya harus suami istri Tidak seperti kakak adik Untuk bisa memaknai Pernikahan secara keseluruhan Dan menjalankannya Secara keseluruhan Maka spirit kebersamaan Itulah inspirasi Yang saya ambil esensinya Ketika saya tinggal di Munceng Dan melihat semangat kebersamaan Wah ini bagi saya menarik Untuk kita berbagi Mengenai semangat kebersamaan Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton